Halo semuanya, selamat datang di Youtube channel Naga Api. Pada hari ini saya akan mengerjakan soal tentang metode penugasan maksimisasi. Sebelumnya saya mau ngejelasin dulu apa sih fungsinya kita belajar metode penugasan. Oke, disini saya akan menjelaskan dengan permisalan ya. Misalnya kalian disini adalah seorang manager. Manager atau boss ya. Nah disini kalian punya banyak karyawan. Punya banyak karyawan atau anak buah. Ya misalnya ada, katakanlah kalian punya 4 anak buah. Ya, misalnya si Tono. Tono, Andi, Joko, dan Bambang. Ini misalnya anak buah kalian ya. Terus kalian juga punya 4 jenis pekerjaan yang berbeda. 4 jenis pekerjaan ya. Misalnya ada yang bekerja di bagian kasir. Terus pemasaran. Terus koki. Dan terakhir security. Di metode penugasan itu intinya kita harus menempatkan karyawan-karyawan ini ke pekerjaan yang paling sesuai. Apa sih kriteria pekerjaan yang paling sesuai itu? Pekerjaan yang paling sesuai itu adalah pekerjaan yang pokoknya kita tempatin mereka ke pekerjaan yang akhirnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan kita ya. Terus di metode penugasan. Di metode penugasan ada 2 jenis. Yaitu maksimisasi. Maksimisasi yang nanti kita mau kerjakan. Dan yang kedua adalah minimisasi. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, dalam metode penugasan kita menginginkan perusahaan kita meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau maksimisasi, apa yang dimaksimalkan? Yang dimaksimalkan adalah jelas keuntungan perusahaan. Kita pengen maksimalkan keuntungan. Nah, kalau minimisasi, apa yang mau diminimalkan? Minimalkan pengeluaran ya. Meminimalkan gaji-gaji mereka. Oke. Nah, itu penjelasan sederhana dari metode penugasan. Oh ya, ngomong-ngomong di channel ini sudah ada video tentang metode penugasan minimisasi. Kalian bisa cek. Ya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung baca soalnya. Di bawah ini disajikan data mengenai keuntungan. Uang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Sebagai manajer yang hebat, tentukanlah pekerjaan yang tepat untuk masing-masing pekerja supaya perusahaan dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini adalah tabel data-data. Ada pekerja dan pekerjaan. Pekerjaannya adalah Dono, Noel, Bambang, Joko ya. Pekerjaannya adalah Sales, Penjaga Kasir, Koki, dan Bendahara. Nah, apa angka-angka ini? Angka-angka ini adalah uang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja ya. Jadi, Dono kalau jadi Sales dapat menghasilkan keuntungan sebesar $950 ke perusahaan. Dono kalau jadi Penjaga Kasir dapat menghasilkan keuntungan sebesar $850 ke perusahaan. Dono kalau jadi Koki dapat menghasilkan keuntungan sebesar $750. Noel kalau jadi Sales dapat menghasilkan keuntungan sebesar $985. Noel kalau jadi Penjaga Kasir dapat menghasilkan keuntungan sebesar $860. Dan lain sebagainya ya. Seperti itu cara membacanya. Oke, sekarang kita jawab soalnya ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mencari angka terbesar dari setiap baris. Kalian bisa lihat di sini terdapat 1, 2, 3, 4 baris ya. Kita cari angka terbesar dari masing-masing baris. Oke, kita akan mencari angka terbesar dari masing-masing baris ya. Mudah kok. Angka terbesar dari baris Dono. Ada $950, $850, $750, $840. Yang terbesar adalah $950. Lalu baris Noel. Ada $985, $860, $780, dan $820. Yang terbesar adalah $985. Lalu di baris Bambang ada $970, $840, $770, dan $830. Yang terbesar adalah $970. Lalu di baris terakhir yaitu baris Joko. Ada $900, $870, $760, dan $850. Yang terbesar adalah $900. Nah, setelah selesai mencari angka terbesar dari masing-masing baris. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyelisihkan angka-angka di setiap baris dengan angka terbesar masing-masing. Jadi baris Dono misalnya. $950 dan $950, selisihnya kan 0. Tulis 0. $850 dengan $950, selisihnya kan 100. Tulis 100. Terus yang baris Joko misalnya. $900 dengan $900, selisihnya kan 0. Tulis 0. Terus ini $870 dengan $900, selisihnya kan 30 kan. Tulis 30. Oke, langsung kita mulai. $950 dengan $950, selisihnya kan 0. Tulis 0. $850 dengan $950, selisihnya kan 100 ya. Terus $750 dengan $950, selisihnya kan 200. Tulis 200. Terus $840 dengan $950, selisihnya kan 110. Oke, terus yang baris Noelle. $985 dengan $985, selisihnya kan 0. Lalu $860 dengan $985, itu kan selisihnya 125. Terus yang ini, $780 dengan $985, itu kan selisihnya 205. Lalu yang ini $820 dengan $985, selisihnya 165. Oke, lalu baris Bambang. $970 dengan $970, kan selisihnya 0. Terus $840 dengan $970, selisihnya adalah 130. Lalu $770 dengan $970, selisihnya adalah 200. Lalu $830 dengan $970, selisihnya adalah 140. Yang terakhir, baris Jokok. $900 dengan $900, selisihnya 0. $870 dengan $900, selisihnya kan 30 ya. $760 dengan $900, selisihnya kan 140. Terus $850 dengan $900, selisihnya adalah 50. Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari angka terkecil dari masing-masing kolom. Angka terkecil dari masing-masing kolom. Kalau tadi angka terbesar, sekarang angka terkecil ya. Angka terkecil dari kolom pertama adalah 0. Angka terkecil dari kolom kedua adalah ada 100, 125, 130, dan 30. Angka terkecilnya adalah 30. Lalu angka terkecil dari kolom ketiga ada angka 200, 205, 200, dan 140. Angka terkecilnya adalah 140. Lalu angka terkecil dari kolom keempat ada 110, 165, 140, dan 50. Angka terkecilnya adalah 50. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengurangi angka-angka yang terdapat di setiap kolom dengan angka terkecil mereka masing-masing ya. Jadi misalnya yang kolom ini, 100 dikurang angka terkecilnya, 30, 70, tulis. 125 dikurang 30, 95 kan, tulis. 130 dikurang 30, 100, tulis. Begitu ya. Oke yang ini, yang kolom pertama dulu. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0, 0. 0 dikurang 0, 0. Terus yang kolom kedua, 100 dikurang 30 adalah 70. 125 dikurang 30 adalah 95. 130 dikurang 30 adalah 100. 30 dikurang 30, 0. Kolom ketiga, 200 dikurang 140 adalah 60. 205 dikurang 140 adalah 65. 200 dikurang 140 adalah 60. 140 dikurang 140 adalah 0. Lalu di kolom keempat, 110 dikurang 50 adalah 60. 165 dikurang 50. 150 dikurang 150 adalah 0. Baik. Setelah jadi seperti ini, kita akan melakukan suatu hal yang disebut dengan scanning baris. Nah, apa sih yang mau di-scan? Yang di-scan itu adalah ini nih. Kalian cek masing-masing baris. Jika di suatu baris, terdapat satu buah angka 0, kalian beri tanda segitiga pada angka 0 tersebut, dan kalian tarik garis vertikal. Nah, lalu, jika di suatu baris terdapat lebih dari satu buah angka 0, maksudnya ada dua angka 0, atau 3 angka 0, kalian lewati saja. Tidak usah diapapakan, oke? Oke, kita mulai ya langsung. Baris pertama. Terdapat satu buah angka 0 di baris pertama. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Kalau terdapat satu buah angka 0, kita beri tanda segitiga, dan kita tarik garis vertikal. Vertikal kan dari atas ke bawah, ya. Kayak gini. Oke, kita cek baris kedua. Di baris kedua terdapat satu buah angka 0 juga, tapi sudah tercoret. Kalau sudah tercoret, tidak berlaku. Di baris ketiga, terdapat satu angka 0, tapi sudah tercoret, tidak berlaku. Di baris keempat, di baris keempat, seperti yang saya sudah katakan, terdapat, di sini terdapat lebih dari satu buah angka 0, ya. Terdapat, 1, 2, 3, 3 angka 0. Kalau terdapat lebih dari satu buah angka 0 di suatu baris, kita lewati saja. Oke, setelah kita selesai melakukan scanning baris, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan scanning kolom. Apa yang di-scan? Kita cek masing-masing kolom. Jika di suatu kolom terdapat satu buah angka 0, kita beri tanda segitiga pada 0 tersebut dan kita tarik garis horizontal. Lalu, jika di suatu kolom terdapat lebih dari satu buah angka 0, maksudnya terdapat 2, atau 3, atau 4, kita lewati saja kolom tersebut. Tidak usah diapapakan, oke? Kita langsung mulai. Kolom pertama sudah kecoret, sudah tidak usah diapapakan. Kolom kedua, terdapat satu buah angka 0, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Jika terdapat satu buah angka 0, kita beri tanda segitiga pada angka 0 tersebut, dan kita tarik garis horizontal. Oke, terus di kolom ketiga, terdapat satu buah angka 0, tapi sudah kecoret, kalau sudah kecoret, tidak berlaku lagi. Kolom keempat juga sudah kecoret, tidak berlaku lagi. Oke, ini sebenarnya sudah selesai. Kita tinggal, apa, tinggal test. Ini sudah hasil yang kita cari atau belum. Gimana sih cara cari tahu, apakah hasil ini sudah, yang kita cari atau belum. Caranya begini nih. Hasil yang sudah optimal ya, hasil yang sudah optimal, atau sudah kita cari, adalah jika, jumlah garis, jumlah garis, sama dengan jumlah baris, sama dengan jumlah kolom. Jumlah garis disini ada 1, 2, jumlah baris ada 1, 2, 3, 4, 4 jumlah baris. Jumlah kolom ada 1, 2, 3, 4, 4. Disini kan kalian bisa lihat, jumlah garisnya cuma 2. Jadi ini belum optimal. Ini bukanlah hasil yang kita cari. Nah kalau begini gimana? Kita akan membuat tabel baru ya. Caranya begini. Kalian bisa lihat disini ada angka-angka yang belum tercoret. Oke kalian bisa lihat ada angka-angka yang belum tercoret. Kalian cari angka terkecil, dari angka yang belum tercoret. Angka terkecil yang belum tercoret adalah? Ada 70, 60, 60, 115, 65, berapa? Yang terkecil belum tercoret? 60 kan? Angka terkecil yang belum tercoret? 60. Oke, sekarang dengarkan saya baik-baik. Disini ada 3 jenis angka. 3 jenis angka. Yang pertama adalah angka yang terkena garis. Ya, garis doang. Kedua, angka yang terkena persalip. Salip ya, salip ya. Salip, lihat ini. Ada salip kan? Angka yang terkena salip. Dan yang ketiga adalah angka yang tidak terkena apa-apa. Angka yang masih bersih ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ada 3 jenis angka. Yang pertama, angka yang terkena garis. Yang kedua adalah angka yang terkena persalipan. Dan yang ketiga, angka yang masih bersih. Untuk angka yang terkena garis ini, untuk angka yang terkena garis ini, kita tidak usah apa-apakan. Tulis saja 0, 0, 0. Tulis saja terus. Tetap tulis. Tetap kayak semula. Lalu untuk angka yang terkena persalipan, kita akan tambahkan nilai dari angka yang terkena persalipan ini dengan si 60 tadi. Lalu untuk angka yang masih bersih, kita akan kurangkan mereka dengan si 60. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama kita urus angka yang terkena garis doang ya. Ini kan terkena garis di sini. 0, 0, 0. Terus yang di sini. 0, 0, 0. Lalu angka yang terkena persalipan, 0. Ditambah dengan 60. 0 ditambah 60 kan 60. Lalu angka yang masih bersih, kita kurangkan dengan 60. 70 dikurang 60, 10. 95 dikurang 60, 35. 100 dikurang 60, 40. 60 dikurang 60, 0. 65 dikurang 65. 60 dikurang 60 kan 0. Oke, terus 60 dikurang 60, 0. 115 dikurang 60, 55. 90 dikurang 60, 30. Oke, kalau sudah ketemu begini, kita akan melakukan scanning baris dan scanning kolom lagi. Yang pertama-tama, scanning baris dulu. Oke, kita scan. Tadi saya sudah bilang kan sebelumnya, scanning baris itu, kita cek. jika di suatu baris terdapat satu buah angka 0, kita beri tanda segitiga, dan kita tarik garis vertikal. Jika di suatu baris terdapat lebih dari satu buah angka 0, kita tidak usah apa-apakan. Langsung mulai. Di baris pertama terdapat satu, dua, tiga. Tiga buah angka 0. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, kalau terdapat lebih dari satu buah angka 0, kita lewati. Baris kedua, terdapat satu buah angka 0. Kita beri tanda segitiga di angka 0 tersebut, dan kita tarik garis vertikal dari atas ke bawah. Di baris ketiga, terdapat dua buah angka 0, tapi angka 0 yang disini kan sudah dicoret. Kalau dicoret sudah tidak berlaku. Jadi, di baris ketiga terdapat satu buah angka 0 saja. Kita beri tanda segitiga, dan kita tarik garis vertikal dari atas ke bawah. Di baris keempat, terdapat dua buah angka 0. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, jika terdapat lebih dari satu buah angka 0, kita tidak usah apa-apakan. Scanning baris sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan scanning kolom. Nah, scanning kolom itu, kita cek masing-masing kolom. Jika di suatu kolom terdapat satu buah angka 0, kita beri tanda segitiga pada angka 0 tersebut, dan kita tarik garis horizontal. Jika di suatu kolom terdapat lebih dari satu buah angka 0, kita tidak usah apa-apakan. Langsung kita mulai. Kolom pertama sudah tercoret, jadi sudah tidak berlaku. Kolom kedua, terdapat satu buah angka 0, kita beri tanda segitiga, dan kita tarik garis horizontal seperti ini. Horizontal, garis samping, menyamping ya. Terus di kolom ketiga sudah kecoret, kolom keempat, terdapat satu buah angka 0. Ya, memang ada dua, cuma satu lagi yang sudah kecoret, jadi sudah tidak berlaku. Oke, di kolom keempat, terdapat satu buah angka 0, kita beri tanda segitiga, dan kita tarik garis horizontal. Seperti ini. Sekarang kita cek, apakah hasil ini sudah optimal atau belum. Apakah sudah hasil yang kita cari atau belum. Kan tadi saya sudah bilang, kalau optimal itu adalah jika jumlah garis, sama dengan jumlah baris, sama dengan jumlah kolom. Jumlah garis di sini ada 1, 2, 3, 4. Jumlah baris ada 1, 2, 3, 4. Jumlah kolom ada 1, 2, 3, 4. Oke, kalian bisa lihat di sini jumlah garis, jumlah baris, dan jumlah kolom sudah sama. Kalau sudah sama, berarti ini adalah hasil yang optimal. Oke, teruskan dia tanya, tentukanlah pekerjaan yang tepat untuk masing-masing pekerja. Oke. Cara cari tahunya begini nih. Ini yang kalian lihat ada segitiga-segitiga ini. segitiga-segitiga ini kan. Kalian salin segitiga-segitiga ini ke tabel utama. Ini segitiga yang ini ada di sini, berarti kan di sini. Nah, terus di baris kedua segitiganya di sini. Berarti di sini. Baris ketiga, segitiganya kan di sini. Ya, di sini berarti ya. Di baris keempat segitiganya di sini, berarti di sini. Oke. Pekerjaan yang tepat. Jadi si Dono bakal jadi bendahara. Nuel jadi sales. Bambang jadi koki. Joko jadi penjaga kasir ya. Lihat ini. Dan ini adalah besar keuntungan yang dapat mereka raih. Ya. Oke. Sekian video dari saya mengenai metode penugasan. Maksimisasi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.